Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat ya Nah ini dia top dari bos pom nomor 8 atau 4R ini dia ya tandanya Oke kita buka lubangnya disini memakai kunci soft L dan kita lihat seperti ini sahabat ya kalau ini sudah seperti ini maka di roda gila ini ya 2L 4R ya Nah itu sudah cocok Hai dan ini untuk pemasangannya ini ya seperti ini tanda bot untuk di plane nya ini atau sambungannya ini ya mengarah ke atas ya jangan sampai kebalik kepala botnya ini di bawah maka itu di top 2 ya kalau seperti ini maka top 4 ya langsung kita pasang kalau sudah kita masukkan tinggal kita pasang murnya ya Oke jadi seperti ini ya Nah kalau sudah terpasang kita tengok lagi di timernya Nah kita lihat lagi tandanya harus lurus juga sahabat ya berarti nanti tinggal kita setel ya dia mesinnya mesin nisan Oke ini posisi ya Hai nah dan ini terbalik ya masih di top 2 ya nah posisinya di top 2 seperti itu Hai dan yang ini posisi 1L 2R ya Nah masih belum ya kita putar lagi Oke Nah seperti ini masih belum benar ya Nah jadi kita turun lagi atau kita putar lagi sampai kepala botnya di atas ya untuk pengikat plane nya ya ini 3L 1R ya Nah ini belum tepat juga belum pas di kita putar lagi nanti seperti ini posisi ya Oke Oke ini yang belum benar juga karena banyak yang keliru untuk rp8 atau rg8 ya atau rr8 ya Nah ini memang lu hampir lurus ya tapi belum yang ini ya karena di timernya ini banyak tanda ya Jadi kita putar lagi sampai nanti ketemu di 24 eh jadi 2L 4R terus di plane nya yang ini nanti di plane nya ini kepala kunci bautnya itu di atasnya seperti ini ini 2L 4R Hai kaya jadi begini posisinya berarti top 4 ini kepala bautnya sudah di atasnya berarti ini yang sudah benar ya pemasangannya ya jadi tinggal nanti kita geser lagi timernya di 15 derajat atau sampai 17 minimal 13 ya Oke jadi kita percepat dia sampai di 15 Oke kita torrent dulu baru kita kunci timernya ya supaya menghasilkan tenaga yang maksimal dan power naik ya Oke seperti ini ini masih 10 jadi kita geser lagi sedikit sampai dia di 13 sampai 17 ya tergantung kebutuhan kita ya Oke tujuannya untuk mempercepat pembakaran sehingga topnya harus dipercepat ya Oke baru 12 jadi kita putar lagi Oke di putar kebawah Oke di turun kebawah kebawah Oke jadi ini sudah ya ini sudah di 15 ya pas di tengah ya jadi kita langsung kunci dan kepala botnya di atas itu sudah benar ya Nah dan di timernya pun tinggal kita luruskan dengan tandanya ini ya dengan yang di di boskom ya berarti sudah selesai sahabat ya semoga video ini bermanfaat dan kita lanjutkan lagi nanti ngecek nozzle ya karena di manipulnya ini juga ada basah jadi kita lanjut nanti penyetelannya ya dan ini sudah kita paskan topnya Oke ini sudah lurus dan kepala botnya disini ya di atas ya dan di roda gilanya sudah di 17 ya di 17 itu standarnya 17 seperti ini jadi standar 17 untuk mempercepatnya jangan terlalu maju karena bisa juga membuat mesin bersuara agak kering betul ya kasar ya oke nah ini di atoknya seperti ini aja cobok sponnya jadi sudah betul ya sudah posisi sudah mau naik lunyernya tipetnya ini sudah mau kita coba di 15 supaya tenaganya mantap lagi oke sudah lurus jadi kita tetapkan di 15 abad ya oke supaya mempercepat pembakaran oke ini dia lagi manipulnya basah ya jadi kita akan ngecek mesinnya bagaimana nanti saya rasa ini sudah mincing udah nanti aja tidak cek bol ya oke kalau sudah mincing ini biasanya disekir aja ya oke kita test dulu ini punya efek ke-8 oke saya coba buka dulu sahabat ya untuk nozzle nya dan saya bersihkan dan saya skir lagi nozzle nya baru saya tes lagi sahabat ya karena untuk sekir nozzle ada sudah banyak DVD saya karena sekirnya ini sama juga dengan 8 DC atau 6D 6D22 atau 6D16 atau 15 ya sama aja kita sekirnya jadi langsung aja saya buka baru saya tes lagi nanti sahabat ya sahabat ya oke oke pertama-tama bloknya kita ambil ya ini yang pertama kita pasang yang ini ya eh pusrut pertama oke terus ini ada dua spring yang pertama yang kecil dan panjang oke terus ini wasir ada dua juga tiga empat ini jadi yang kita pakai yang ini ya sim nya dulu ya ini oke sudah duduk terus selesai sim nya kita pasang lagi ini ya spacer nya oke selesai dipasang spacer nya kita pasang lagi nut innernya oke oke tak usah dikencangin dulu terus kita pasang push root yang kedua oke masuk masuk ya push root yang kedua terus spring yang kedua oke terus nut inner oke tak usah kita kencangin dulu terus terus lock nya pengunci yang ini ya oke selesai itu kita pasang lock outer nya ini ya oke terus yang ini wasir nya ada disini dua sebenarnya tapi yang disini cuma satu ya karena ini karena ini injektor bekas akan saya perbaiki sahabat ya oke dan ini o ring nya oke terus yang ini kita buka dulu aja ini sahabat ya biar dia duduk oke terus kita pasang ini ini pin nya pin nya yang pertama oke terus pin nya yang kedua disini oke terus yang ini ini ada lubang dua sahabat ya ada lubang dua oke dia itu nanti masuk disini ya yang lubang dua ini oke kita pasang needle nya oke aduh ee needle nya tidak duduk sahabat ya jadi kita buka dulu yang ini jadi kita kendori supaya dia bagi duduknya ya oke sudah pas duduk jadi kita pasang nozzle nya ini ada lubang dua di pin nya itu lubang kecil nya ini ya yang akan tembus dari boss poms ini ya yang ini ya yang kecil lubang kecil ini jadi nozzle nya yang lubang kecil nya ini juga akan lurus dengan yang itu ya oke karena ada pin nya juga tidak bakalan lari ya nah ini sudah duduk sahabat ya karena ini sudah dikendori kalau dia dikencang tadi seperti ini maka dia akan ada spasi seperti ini ya jadi ini sebenarnya tidak boleh jadi kita harus rapatkan dulu baru kita pasang retainer cup nya seperti ini supaya dia betul-betul rapat sahabat ya baru kita kunci terus yang ini kita pasang dulu wasir nya baru yang ini ya setelah ini kita akan setel dulu sahabat ya apakah nozzle nya masih bagus atau tidak kalau bisa kita terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton